Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik Perkenalkan kami dari kelompok 4 Jurusan PG PAUD Telat 2020A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Di sini kami akan Menampilkan dua dongen Yang bersudul Jangan buang sampah sembarangan Dan semonyet yang iri hati Selamat menunjukkan Dongeng tentang Jangan buang sampah sembarangan Di pagi yang cerah Ada seekor monyet yang berjalan Mencari buah pisang untuk ia makan Uh, aku lapar sekali Aku harus mencari buah pisang untuk memakan Setelah beberapa lama Monyet melihat ada pohon pisang yang banyak sekali buahnya Dia lalu segera menghampiri pohon pisang tersebut Wah, itu ada pohon pisang Banyak sekali buahnya Nyam-nyam-nyam Pasti kenyang sekali aku Setelah itu Setelah itu Monyet pun memetik dan memakan pisang Sambil berjalan Dia memakan buah-buah pisang itu Dan membuang kulit pisang Di sepanjang jalan Hmm, enak sekali pisang-pisang ini Hmm, kulitnya aku buang di sini saja Di sepanjang jalan Ada banyak sekali kulit pisang yang berkebaran Lalu dari kejauhan Terlihat ada seekor kelinci Yang sedang bermain kejar-kejaran Bersama anak gajah Ayo gajah Tangkap aku Tangkap aku Hahaha Awas saja kamu kelinci Akanku tangkap Tak, tangkap saja kalau bisa Hahaha Tiba-tiba Kelinci dan anak gajah Terpreset kulit pisang dan jatuh Eh, eh, eh Ah, aduh Sakit sekali kakiku Eh, eh Aduh, kakiku Kenapa ada banyak kulit pisang di sini Ini sangat berbahaya sekali Hmm, siapa jelas-jelas yang membuang kulit pisang ini Entahlah kelinci Aku tidak tahu Pasian sekali nanti Jika ada hewan lain yang jatuh Terperasa seperti kita Kalau begitu Mari kita cari siapa yang telah membuang kulit-kulit pisang ini Ayo gajah Ayo kelinci Kelinci dan anak gajah Lalu pergi mencari tahu siapa yang telah membuang kulit pisang tersebut Eh, eh Awas Hati-hati anak gajah Jangan sampai engkau mengidak kulit pisang lagi Eh, eh Baik kelinci Kelinci pun melihat dari kejauhan Ada monyet yang sedang memakan pisang di bawah pohon Wah, itu dia ternyata monyet pelapunya Hah, di mana kelinci? Itu di bawah pohon Mari kita hampiri dia Ayo kelinci Kelinci dan anak gajah pun lalu menghampiri monyet yang sedang memakan pisang di bawah pohon Hmm, nyam-nyam Enak sekali pisang-pisang ini Hmm Hai monyet Sedang apa kamu? Hai kelinci Lihat, aku sedang makan pisang lezat ini Hmm, enak sekali Iya, kami lihat Tapi Mengapa kamu membuang kulit-kulit pisang itu di sembarang tempat? Lihat telah kakiku dan gajah terluka Karena terperaset kulit pisang Benar Aku takut Kalau nanti ada banyak penghuni hutan yang terperaset Karena kulit pisang yang kau buang sembarangan Dan aku Iya, tidak usah menghelak Kami sudah melihatnya Benar Itu pasti ulahmu monyet Monyet Kami tidak menarangmu untuk makan pisang Tapi tolong jangan membuang kulit pisang sebarangan Itu sangat berbahaya Benar monyet Itu membuat kau terlingkungan Dan membuat kamu terperaset Lebih baik kamu kumpulkan dulu kulit pisang Lalu baru kamu buang di tempat sampah Oh, seperti itu Baik teman-teman maafkan aku ya Aku berjanji tidak akan membuang kulit pisang sebarangan lagi Iya, lain kali jangan kau ulangi lagi ya Iya, kelinci Aku menyesal Kalau begitu Bagaimana kalau kita bersama-sama membersihkan kulit-kulit pisang yang ada di jalan ini Angkuan lingkungan bersih dan tidak ada yang jatuh di tengah-tengah lagi Iya, ayo Akhirnya Monyet, kelinci dan anak gajah bersama-sama membersihkan kulit pisang yang berserakan Ia pun berjanji untuk membuang kulit pisang di tempat sampah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!